hai oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel youtube peternak sapi kebumen untuk kesempatan siang hari ini saya berada di daerah perbatusan kebumen dengan perwarjo ini ya sedang menjumpai bakalan usianya ini berapa bulan ya nanti kita tanya ini aja ini ada induknya langsung di sampelnya ini mau dikeluarin mau keser nge-tiki ya wii 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 hii bakalan PO super teman-teman ini udah lewat dari masa pedet ini mau dibawa ke depan pacakan turunannya main kandil kulitannya lemuh banget buh mabun wih maram kayak anakannya Dio Junior kanten banget teman-teman pasti mewah banget kulitannya sih ngelarang loh kandel banget kandel sapi nih bagus teman-teman ini usianya tadi infonya 9 bulan ya nanti induknya mau dikeluarin juga mungkin itu kita nanti tunggu induknya keluar dulu ya marmi bahan pacak super teman-teman bagian bahu depannya lebar bagian pokoknya lebar kepalanya Juno karakteristik sapi PU nya mantep banget induknya ini bapun anak kandunggu men elektrik katanya hobok kita ini KEON BABUN diagnostic untuk hidupan silsilah indukannya ini di pasar kebumen ya untuk harganya dulu beli berapa ini 14 dulunya mau jadi omongan tetangga ya Pak ini untuk anakannya sekarang usia berapa ini Pak kelihatannya ini sembilan bulan besok teman-teman ini anakan ke berapa ini mas ketiga anakan ketiga berarti umur induknya sudah sekitar lima tahunan lebih ya sekitar lima tahunan ini anakan ketiga ini posisi induknya bunting lagi atau gimana Mas Insya Allah bunting lagi empat bulan ini untuk pedatnya hasil perkawinan dengan pejantan mana ini Mas untuk hasil pedat ini dengan pejantan milik sendiri ya anakannya kulitannya tebal banget termasuk istimewa ini di daerah kebumen timur daerah mirip ini enggak kalah sama petanahan cuma jarang terekspor dari sini ya Mas jarang youtuber sapi usia sembilan bulan sudah seperti ini posturnya ini rencana mau dibikin pejantan sendiri atau gimana teman-teman jauh ya karena dulu punya pejantan cuma kemarin laku buat kurban atau dipakai sendiri mas sendiri buat kurban orang ya laku pejantannya laku berapa Mas 35 dulu untuk pejantan sapi ini Wah ini masih ukuran lah ya untuk harga segitu dibuat kurban soalnya dari sini sapinya bagus-bagus cuma jarang terekspor media beda sama daerah kebumen petanahan itu selalu masuk media sosial banyak di YouTube TikTok Instagram itu banyak ya daerah sini agak jarang ini yang bercerdanya kawin sama pejantan siapa ya Mas ini lagi ini dipunyanya orang desa wiromartan tetangga ya tetangga desa ini untuk perawatannya gimana ini Mas simpel hari-harinya untuk komboran dan teman-teman bahkan atul damen garing ini lemuh teman biasa tapi ini tanpa komboran tapi hasil pedatan superwek badai kek breathingnya ini tutorial cara pindukan cetak itu gimana Mas menurut kesampean atau lostrek kurang paham insting lah ya Insya Allah cetak ya tadi dulu beli udah daerah atau udah pernah beranak pedat betinanya Oh betinanya itu kita bulanan lah dulu beli indukannya ini ukuran pedat teman-teman masih kecil cuma disini dibesarkan dan sudah dirawat sampai bertahun-tahunan hingga beranak tiga kali disini ini untuk hasil pedat jantannya seperti ini ini penawaran sampai berapa pedat Mas yang ada di sekitar sini penawaran terakhir belum dari itu tangga-tangga sudah banyak yang menawar tapi ya Mas yang nawar sih okor bertanya ada titol pora ada titol pora enggak dijual enggak jadi untuk pedat ini sudah banyak mendapat aslinya mendapat penawaran cuma belum buka harga karena takutnya kalau sampai ada harganya nanti repot ya Mas diwane ini hilang gawainnya mani ngelarang atang belum tentu sesuai harapan juga bagus ini sapinya teman-teman jadi di daerah sini masih cenderung identik dengan sapi PO ya untuk ternaknya tapi sapi merah ada ya Mas dari sini merah merah ada tapi cenderung PO ya tapi sekitar sini pejantan masih ada Mas enggak ada berarti keluar desa bawa ke Setiafam Setiafam tapi kan enggak buat ngawin jadi cuma di gemukan lah ya jadi disini masih banyak betina-betina cuma sementara pejantannya itu masih ngambil dari tetangga desa jadi rencana pingin buat pejantan lagi ya Mas Insya Allah buat ngaktifin di lingkungan sini ya halang butuh itu biasanya agak asyik itu kenang gue Brayan ganteng sapinya ini apik loh Mas ini ganteng kulengkali soro nana Mas Brayan ini lepas tanang 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 gering gering ya ini belungannya mana Mas belungannya malang kalau lepas di berapa Ini mas ternyata kita urung tanpa ternyata kita bayar bahwa yang ini apakah Mas ternyata Terima kasih telah menonton!